Mempertahankan predikat sepeda terlaris di Indonesia bukanlah tugas yang mudah. Perombakan menyeluruh serta sistem optik. Mulai dari mesin baru, rangka baru yang inovatif, hingga variasi dan pilihan warna. Desain yang lebih menarik adalah garda depan yang menarik perhatian. Wajahnya terlihat lebih percaya diri dengan tambahan lampu utama berteknologi LED. Kenyamanan pun turut dipasang, mulai dari bagasi yang lebih besar, stop kontak 12V untuk perangkat pengisian daya, dan tangki bahan bakar yang menampung bensin berkapasitas 4,2 liter. Variannya sama seperti sebelumnya. Ada CBS terendah, CBS ISS dengan Start Stop Idle dan terakhir Beat Street. Menariknya, CBS ISS kini memiliki dua subvarian, Deluxe dan Standard. Deluxe adalah yang paling elegan dalam penampilan. Speedometer analog yang mudah dibaca dipasangkan dengan MID digital. Hal ini biasa terjadi pada sepeda motor yang banyak menggunakan teknologi digital saat ini. Dengan teknologi e-shaft, bit baru memiliki foot deck yang lebih lebar. Hal ini membuat posisi duduk sedikit lebih santai, namun tidak sebanding dengan model maksi skuter yang memiliki pijakan kaki sangat lebar. Bentuk bit baru terlihat lebih proporsional dan meyakinkan. Ini juga memiliki lebih banyak fungsi eksternal. Lampu utama sudah menggunakan LED untuk meningkatkan daya tahan dan kecerahan. Sayangnya, lampu belakang masih mengandalkan bohlam biasa. Yang berubah adalah desain lampu Mika, memberikan kesan lebih segar. Secara dimensi, bit 2020 sedikit lebih besar. Saat ini panjangnya 1877 mm, lebar 669 mm dan tinggi 1074 mm. Jarak kursi ke tanah adalah 740 mm dan ground clearance 147 mm. Mudah digunakan oleh siapa saja. Bobotnya kini menjadi 89 kg untuk versi CBS dan 90 kg untuk bit CBS ISS. Kaki-kaki teleskopik di depan dan monoshock di belakang. Daya tarik baru adalah pelek 14 inci baru. Sayangnya, pelek ini juga dipasang di Honda Genio. Itu tidak benar-benar salah. Jelas bahwa Honda memotong biaya produksi. Di balik kulitnya terdapat rangka esaf berbentuk besi pipih sebagai penopang. Honda mengklaim esaf lebih ringan dan lebih kuat dari palang bulat yang biasa digunakan. Efeknya adalah peningkatan kualitas kontrol dan penurunan berat badan yang signifikan. Bit Deluxe versi CBS ISS menarik. Panel dibuat sederhana tanpa menambahkan grafis berlebihan. Hanya satu lencana ketukan krom. Seperti yang sudah disebutkan, Bit Deluxe 2020 hadir dalam dua warna yang terlihat simple namun tetap elegan. Yang pertama adalah matte black, hitam doff dan silver. Saya tertarik dengan yang terakhir. Bit terlihat lebih mahal dari harganya. Mesin yang sama dengan Genio juga baru. Dilengkapi dengan mesin satu silinder dengan perpindahan 109,5 cm kubik. Namun, diameter dan langkahnya ditingkatkan menjadi 47 mm dan 63,1 mm. Konfigurasi ini menghasilkan dentuman yang nyata pada putaran rendah dan sedikit kurang responsif pada putaran tinggi. Tenaga puncak adalah 8,89 tenaga kuda pada 7.500 revolusi per menit. Torsi maksimum 9,3 Nm pada 5.500 revolusi per menit. Keluaran torsi ini lebih cepat dan kencang dibandingkan bit lama. Pabrikan mengklaim mesin tersebut lebih irit dibanding pendahulunya. Saat ISS diaktifkan, konsumsi bahan bakar mencapai 60,6 km per liter. Dengan kapasitas tangki 4,2 liter, jarak tempuhnya 254,52 km. Itu yang diklaim Honda, kenyataannya bisa saja berbeda.